Halo semuanya, selamat pagi Kembali kita bertemu dalam vlog dini hari Edisi pagi ini Hari Minggu 11 November 2018 Masih dalam suasana Memperingati hari pahlawan Yang ke 73 tahun 2018 ini Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya Dan salam damai sejahtera Untuk anda semua Dalam vlog dini hari kali ini Kita akan kembali membahas Hal yang berkaitan dengan Supranatural Makanya konten ini Saya khususkan untuk anda yang berusia 18 tahun ke atas Tapi saya janjikan Mungkin dalam vlog dini hari yang lain Topiknya diganti Jangan yang serem-serem mulu Ya kan Oke Indonesia ini Terkenal dengan Kekayaan Suku dan Budayanya Dan Indonesia ini juga terkenal Kayak akan Ilmu Kayak akan Hasanah Supranatural Dan dunia mistis Nah oleh karena itu Dalam vlog dini hari ini Saya akan Beberkan kepada anda Suku-suku di Indonesia Yang Ditakuti Akan ilmu Supranaturalnya Ini saya hanya Berikan Sedikit dari Data yang Saya Miliki Ya nanti Selengkapnya Sumber datanya Nanti saya akan Berikan di Kolom deskripsi Ya nanti Tolong dibuka Dan dibaca Yang pertama Adalah suku yang Paling ditakuti Di Indonesia Karena ilmu Supranaturalnya Adalah suku Dayak Di Kalimantan Seperti yang sudah Kita tahu Suku Dayak Adalah Salah satu suku Di Indonesia Yang masih Menganut Animisme Dan dinamisme Dan mereka Memiliki Kekuatan Supranatural Yang tinggi Ya Jadi Istilahnya Ilmu Supranatural Dari suku Dayak Di Kalimantan Itu Belum ada Satupun Yang bisa Menandingi Ya Bahkan Yang dari Jawa Sekalipun Ilmu Supranaturalnya Masih Kalah jauh Dibandingkan Dengan Yang dari Dayak Kalimantan Nah Makanya Istilahnya Ritual-ritual Yang Yang Kalau Kita Yang Kalau Di Jawa Banyak Disebutnya Sebagai Santet Atau Teluh Atau Dan juga Pelet Itu Yang Dari Dayak Itu Terkenal Yang paling Sakti Dibandingin Dengan Manapun Itu Ya Dan Disebut-sebut juga Suku Dayak Adalah Suku yang Paling Ditakuti Di dunia Karena Kekuatan Supranaturalnya Yang Sangat Kencang Tadi Ya Mengalahkan Katakanlah Kekuatan Supranatural Dari Negara Lain Gitu Disebut-sebut Seperti Itu Ya Nanti Teman-teman Coba Nanti Saya Berikan Satu Video Referensinya Mengenai Suku Dayak Suku yang Paling Ditakuti Di Dunia Nanti Linknya Ada Di Sebelah Kanan Atas Video Ini Saya Berikan Linknya Nanti Teman-teman Tinggal Nonton Dari Awal Sampai Akhir Yang kedua Adalah Suku Yang kedua Adalah Dari Kalimantan Kita Beralih Ke Sulawesi Suku Kajang Di Sulawesi Selatan Anda Pasti Anda Yang Orang Sulawesi Selatan Ya Banyak Teman-teman Anda Dari Suku Kajang Ini Yang Memiliki Ilmu Supranatural Yang Tinggi Suku Kajang Di Sulawesi Selatan Jadi Sulawesi Selatan Itu Bukan Suku Bugis Suku Toraja Dan Sebagainya Enggak Ada Suku Kajang Yang Sama Ya Suku Kajang Ini Kurang Lebih Mirip Mirip Dengan Suku Toraja Di Sulawesi Selatan Yang Masih Sebagian Penduduknya Menganut Amnimisme Dan Ninamisme Tapi Kekuatan Supranatural Mereka Sangat Patut Untuk Dipaspadai Karena Kenceng Gitu Dan Itu Suku Kajang Di Sulawesi Selatan Kemudian Dari Sulawesi Kita Beralih Ke Jawa Nomor Tiga Dan Nomor Empat Ini Dari Pulau Jawa Yang Ketiga Adalah Orang Banyuwangi Di Jawa Timur Anda Saya Pernah Cerita Tentang Pelet Ocing Santet Ocing Pelet Ocing Dari Banyuwangi Itu Dari Jawa Timur Pelet Banyuwangi Yang Paling Sakti Pelet Dari Banyuwangi Yang Terkenal Sakti Banget Katakanlah Saktinya Satu level Dengan Pelet Lintrik Maupun Pelet Lintrik Satu Satu Sakti Sama Kayak Pelet Lintrik Nah Itu Banyuwangi Nah Anda Pernah Tahu Kejadian Pembantaian Massal Di Banyuwangi Tahun 1998 Yang Diduga Dilakukan Oleh Dukun Santet Jadi Orang-orang Yang Diduga Melakukan Dukun Santet Yang Membantai Orang Banyak Itu Nah Itu Dibantai Juga Istilahnya Tragedi Ninja Versus Pocong Dari Tahun 1998 Di Banyuwangi Dan Di Banyuwangi Itu Dulu Dulunya Terkenal Sebagai Kota Kota Dukun Kotanya Dukun Santet Karena Dulu Banyak Sekali Dukun Santet Yang Bersarang Di Banyuwangi Walaupun Sekarang Saya Yakini Masih Ada Masih Di beberapa Kesempatan Saya Temui Beberapa Dukun Santet Itu Bermarkas Di Banyuwangi Jawa Timur Nah Salah Satu Santet Yang Terkenal Dari Banyuwangi Itu Santet Lowoireng Kalau Santet Lowoireng Ini Disebut Sebagai Santet Banyuwangi Yang Paling Ganas Karena Dapat Menyebabkan Orang Mati Kenaserangan Jantung Atau Mati Kecelakhan Lalu Yang Keempat Dari Jawa Timur Kita Ke Jawa Yang Paling Barat Sekarang Adalah Suku Badui Di Banten Anda Pasti Pernah Mendengar Suku Badui Di Banten Ini Yang Kemana Mana Itu Dia Tidak Pakai Sandal Tidak Pakai Alas Kaki Istilahnya Dan Suku Badui Ini Memang Terkenal Cukup Restriktif Ya Cukup Restriktif Salah Satu Suku Yang Aturannya Banyak Sekali Seperti Kalau Anda Misalnya Orang Suku Badui Dalam Itu Tidak Boleh Menggunakan Perangkat Teknologi Perangkat Teknologi Perangkat Ya Perangkat Teknologi Seperti Televisi Komputer HP Itu Tidak Boleh Dan Yang Lebih Parah Lagi Adalah Orang Badui Dalam Itu Tidak Boleh Sekolah Orang Badui Dalam Itu Tidak Boleh Sekolah Tidak Boleh Memiliki Pendidikan Tidak Tidak Boleh Sekolah Tidak Boleh Memiliki Pendidikan Dan Dan Yang Itu Yang Paling Lucu Sekolah Yang Paling Parah Alasannya Kenapa Orang Badui Tidak Boleh Sekolah Karena Untuk Menjaga Tradisi Menjaga Warisan Leluhur Nah Makanya Kan Sekarang Suku Badui Terpecah Jadi Dua Badui Dalam Yang Masih Mempertahankan Ketradisionalannya Itu Yang Masih Mempertahankan Ketradisionalannya Itu Yang Masih Mempertahankan Ketradisionalannya Dan Yang Yang berikutnya Ada Badui Luar Badui Luar Ini Yang Sudah Tersentuh Modernitas Seperti Kemana-mana Menggunakan Alat Transportasi Dan Alas Kaki Rumahnya Sudah Pakai Sudah Dilistrikan Sudah Rumahnya Sudah Dielektrifikasi Kemudian Yang Kemudian Boleh Menempuh Pendidikan Alias Pulya Sekolah Nah Itu Untuk Badui Luar Ya Badui Luar Jadi Kalau Badui Dalam Benar-benar Harus Mempertahankan Tradisinya Itu Makanya Kalau Teman-teman Ketemu Orang Cirinya Itu Orang Pakai-pakaian Tradisional Sunda Ya Orang Pakai Tradisional Sunda Yang Itu Gak Pakai Alas Kaki Dan Saya Beberapa Kali Ketemu Mereka Nah Beberapa Kali Saya Ketemu Orang Badui Itu Menjual Benda-benda Yang Istilahnya Itu Benda-benda Yang Ada Yang Ada Kodam Yang Ada Pendamping Istilahnya Istilahnya Itu Yang Ada Isiannya Ya Jadi Walau Begitu Suku Badui Suku Badui Di Banten Itu Ilmu Supranaturalnya Juga Sangat-sangat Patut Untuk Diwaspadai Karena Memang Luar Biasa Luar Biasa Sekali Istilahnya Ilmu Supranatural Di Banten Ya Ya Keras Juga Ya Keras Juga Sama Kayak Dayak Di Kalimantan Sama Kayak Sama Kayak Dayak Di Kalimantan Keras Juga Keras Banget Ilmu Supranatural Makanya Banyak Orang Yang Terkenal Misalnya Orang Yang Terkenal Santet Guna-guna Pelet Telu Atau Ajian Dari Suku Badui Ini Efektif Banget Efektif Banget Kenaknya Ngenak Banget Misalnya Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Yang Bisa Saya Beritahukan Pada Anda Adalah Suku Asal Saya Sendiri Yaitu Suku Batak Di Sumatera Utara Kok Suku Batak Punya Ilmu Supranatural Punya Anda tahu Yang Tragedi KM Sinar Bangun Yang tenggelam Di Danau Toba Itu Itu kan Disebut Menurut Beberapa Paranormal Di Sekitaran Danau Toba Itu Danau Toba Nyari Tumbal Akhir Tahun Nyari Tumbal Dan Dipercaya Kenapa Kapal Sinar Bangun Itu Bisa Tenggelam Itu Karena Danau Toba Tidak Dibersihkan Danau Tobanya Kotor Dan kita Tahu Sekali Kondisi Danau Toba Sekarang Itu Banyak Sekali Ditemukan Ece Gondok Ya kan Pokoknya Tanaman Tanaman Liar Dan itu Tidak Dibersihkan Sama Sekali Makanya Dipercaya Karena Danau Toba Yang kotor Dia Minta Tubal Ya kan Danau Toba Kotor Tidak Dibersihkan Marah Dia Jadi Dia Ambil Itu Nyawa Baya Orang Di KM Sinar Di Lewat Tragedi Kapal Sinar Bangun Yang Tenggelam Itu Nah Yang Dipercayai Orang Batak Itu Memiliki Ilmu Supranatural Itu Adalah Sebagian Dari Orang Batak Terutama Yang Tinggal Di Sekitar Danau Toba Dan Samosir Itu Masih Menganut Kepercayaan Ya Percaya Pada Ruah Menemoy Animisme Dan Dinamisme Ya Kan Dan Sebagian Dari Orang Batak Itu Pegangannya Adalah Sebuah Makhluk Yang Namanya Baguganjang Yang Namanya Beguganjang Beguganjang Itu Artinya Setan Yang Sangat Panjang Maksudnya Yang Panjang Itu Rambut Sama Kakinya Jadi Istilahnya Jangkung Beguganjang Ini Pokoknya Setan Yang Sangat Menyeramkan Setan Panjang Yang Sangat Menyeramkan Dan Mematikan Kenapa Mematikan Karena Dia Ngincer Nyawa Banyak Orang Karena Memang Dia Hobinya Ngincer Nyawa Banyak Orang Nah Demikianlah Tadi Saya Bisa Berikan Pada Anda Cukup Lima Saja Suku Di Indonesia Yang Dikenal Memiliki Ilmu Supranatural Ya Ilmu Supranatural Yang Tinggi Ya Kan Nanti Saya Janjikan Di Deskripsi Saya Berikan Di Kolom Deskripsi Saya Berikan Pada Anda Referensinya Referensi Dan Anda Nanti tinggal Baca Suku-suku Di Indonesia Yang terkenal Akan Ilmu Supranatural Yang Tinggi Ya Kan Nah Ini Terserah Anda Mau percaya Apa Enggak Ya Kan Saya pulangkan Lagi Kepada Anda Ya Yang jelas Walaupun Anda Walaupun Ilmu Supranatural Itu Tinggi Tetap Kita Wajib Hukumnya Tetap Percaya Pada Tuhan Yang Maha Esa Karena Ilmu Supranatural Itu Juga Datangnya Dari Tuhan Dari Allah Subhanallah Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Di Itu Dan Jangan Lupa Tekan Lonceng Kali-kali Aja Anda Mengen Mendapatkan Pemberitahuan Kalau Saya Mengunggah Video Yang Baru Ya Kan Baik Terima kasih Sudah Menonton Selamat Pagi Selamat Berhari Minggu Semuanya Bye